Perkenalkan, nama saya Christopher Segata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Produk Administrasi Bisnis Kelas 1C, NIM 21-03-02-01-05 Di sini saya akan mereview buku Sosiologi Introduce to Sosiological Theory Bab 1 Karl Marx Marx berpendapat bahwa setiap cara produksi misalnya kekaisaran Roma Eropa Feudal, Kapitalisme mengandung benih-benih kehancuran sendiri mode yang dulunya merupakan perbaikan dari pendahuluannya pada akhirnya akan mengalami kehancurannya sendiri dan diganti dengan sistem yang memperbaikinya sampai sejarah berakhir dengan kehancuran kapitalisme dan digantikan oleh komunisme Struktur dasarnya dan proses terlebih lagi tidak berubah dan memang dengan ekspansi global kapitalisme dan budaya konsumen analisis Marx tetap sangat dapat diterapkan untuk memahami masyarakat yang kontemporer Marx berfokus berfokus pada struktur masyarakat kapitalis Marx melihat sejarah sebagai kemajuan dan kekuatan dan kondisi material masyarakat budak masyarakat feudal kapitalisme kapitalisme komunisme Marx menekankan bahwa kapitalisme dan semua masyarakat yang ada dicirikan oleh ketidaksetaraan ciri-ciri kapitalisme yang ditekankan oleh Marx tujuan kapitalisme adalah produksi modal atau keuntungan kapitalisme adalah sistem ketidaksetaraan kelas terstruktur berdasarkan hubungan yang tidak setara dengan modal dua kelas yang bertentangan secara dikotomis berjuasi atau kapitalis atau pemilik proletariat pekerjaan upaya atau mendapatkan upah yang menghasilkan modal atau keuntungan kapitalisme adalah sistem produksi komoditas tenaga kerja itu sendiri adalah komoditas upah kerja adalah tenaga kerja yang dieksploitasi tenaga kerja digunakan oleh kapitalis untuk menghasilkan keuntungan bagi kapitalis nilai lebih yang dihasilkan oleh pekerja upahannya menjadi keuntungan kapitalis nilai lebih besar dari kesenjangan antara nilai tukar seseorang pekerja dan nilai pakainya bagi kapitalis pembagian kerja menghasilkan kerja yang teralienasi ketersaingan dari produk yang dihasilkan ketersaingan dalam proses produksi ketersaingan dari makhluk sepiasa kita sendiri ketersaingan dari pekerjaan lain kekuatan ekonomi menentukan kekuatan politik dan sosial makhluk sosial atau material menentukan kesadaran bagaimana kita hidup menentukan apa yang kita ketahui dan pikirkan hubungan ekonomi menentukan ideologi logika ekonomi atau keuntungan menentukan logika atau praktik semua institusi sosial bab 2 Emil Durkheim Durkheim menyadari bahwa dengan munculnya masyarakat modern khususnya peningkatan individualisme dan perluasan ilmu pengetahuan sebagai dasar pemikiran dan pegangan dogmatis sistem keagamaan tradisional akan berkurang namun Durkheim juga mengakui bahwa pengetahuan ilmiah saja tidak cukup untuk mengikat orang bersama-sama sains memberikan pengetahuan sains memberikan pengetahuan tetapi agama memberikan tindakan ikatan sosial yang ada di sekitar ritualnya oleh karena itu sains tidak mungkin menggantikan agama karena jika sains mengungkapkan kehidupan ia tidak menciptakannya itu tidak merefiltasi ikatan sosial seperti yang kita lihat hari ini Durkheim tulisan menunjukkan isi dari aturan sisiologi ilmiah untuk Durkheim sisiologi ilmu tentang kehidupan moral yaitu tentang kekuatan-kekuatan sosial yang mengikat individu dengan masyarakat moralitas ikatan sosial ikatan yang mengikat individu pada sesuatu selain diri mereka sendiri yaitu masyarakat masyarakat lebih besar daripada jumlah individunya memiliki kekuatan kolektifnya sendiri logika sosial masyarakat ada secara ada secara independen dari individu-individu yang membentuknya mengarahkan kekuatan kolektif yang berada di luar individu metode sisiologis perlakuan faktor sosial sebagai benda faktor sosial objektif kekuatan kolektif yang membatasi cara bertindak berpikir dan merasa dalam masyarakat dapat dipelajari secara objektif solidaritas mekanis ikatan yang tumpang tindi yang menjadi ciri khas tradisional dan homogen solidaritas organik karakteristik saling ketergantungan sosial dari masyarakat modern yang heterogen hati norani kolektif keyakinan dan sentimen yang dimiliki bersama integrasi sosial fungsi keterkaitan sosial bunuh diri faktor sosial bervariasi di seluruh kondisi masyarakat fungsi integrasi sosial bunuh diri alturistik karakteristik konteks sosial dimana kokolektivitas sangat kuat bunuh diri egois karakteristik konteks sosial dimana individualisme yang berlebihan mendominasi dan kurangnya ketertarikan sosial bunuh diri anomik munculnya dalam kondisi pergolakan masyarakat tanpa norma tanpa akar agama sebuah faktor sosial atau fenomena sosial perhatian yang suci dalam masyarakat semua masyarakat mengklasifikasikan hal-hal atau gagasan ke dalam dua kategori yaitu yang saling saling eksklusif hal atau ide suci hal gagasan yang tidak senonoh atau dunia biasa simbol representasi kolektif mewakili kehidupan kolektif nilai-nilai dan keyakinan ritual penyaraan kolektif yang menegaskan kembali pada memperkuat solidaritas sosial agama kepercayaan dan ritual bersama yang terkait dengan yang suci gereja komunitas moral tunggal yang disatukan oleh kepercayaan dan ritual bersama yang berkaitan dengan yang suci bab 3 Max Weber teori Weber terlibat dengan topik yang sangat luas bagaimana budaya dan ide dan bukan hanya kepentingan materi penting dalam membentuk perilaku sosial dan institusional berbagai cara dimana motivasi rasional dan non-rasional menembus praktik individu kelompok dan institusi sehari-hari berbagai sumber otoritas dan legi masih dalam masyarakat berbagai sumber stratifikasi sosial nilai dilema dan objektivitas konsektual dalam sains Weber mendefinisikan sosiologi sebagai pemahaman interpretatif tentang tindakan sosial yang bermakna secara subjektif dalam konteks sejarah dan budayanya Weber menggunakan tipe ideal deskripsi menonjol karakteristik fenomena sosial tertentu untuk membantu dalam analisis komporatif struktur sosial atau tindakan sosial ini memerlukan pemahaman historis tentang reformasi pemimpin intinya Martin Luther dan murid Luther John Calvin prinsip Calvin tujuan dari kegiatan duniawi ini adalah untuk mengabdi kepada Tuhan yang maha kuasa individu berdiri sendiri di hadapan Tuhan tidak ada struktur atau hubungan perentara Tuhan tidak akan dapat diketahui predestinasi takdir seseorang atau surga atau neraka sudah ditentukan oleh Tuhan berurusan dengan ketidak pastian tentang keselamatan melalui rasionalisasi duniawi ini kerja sebagai panggilan kerja keras untuk memulihkan Tuhan waktu yang tidak digunakan untuk bekerja ini adalah dosa yaitu tidak memulihkan Tuhan perilaku pertapaan di dunia ini berhemat berhemat doktrin pembuktian kesuksesan duniawi ini berdasarkan disiplin kerja keras metodis tanda keselamatan dunia lain etika protestan mempercepat ekspansi kapitalisme keuntungan ekonomi dari pekerjaan yang di investasikan tidak dihabiskan untuk kegiatan non kerja Weber mendefinisikan empat ideal jenis tindakan sosial yang pertama tindakan rasional instrumental sarana akhir strategis biaya manfaat tindakan yang kedua tindakan nilai rasional nilai-nilai misalnya patriotisme loyalitas menetapkan tujuan yang dikejar terlepas dari biaya ketiga tindakan emosional empat tindakan tradisional kebiasaan adat Weber juga mengidentifikasi tiga ideal jenis otoritas atau dominasi yang pertama otoritas tradisional kedua otoritas hukuman rasional negara organisasi birokasi otoritas karismatik individu tidak stabil perlu dirutinkan untuk memastikan kesenambungan tujuan stratifikasi kelas ekonomis status prestise gaya hidup berpesta kekuatan politik ilmu dan nilai sains tidak bisa memberi tahu kita tujuan apa yang harus dikejar nilai neutralitas atau objektivitas nilai-nilai pribadi dan politik tidak memiliki tempat dalam melakukan penelitian dan analisis akademis objektivitas tidak menghalangi perhatian terhadap konteks sejarah dan budaya bab 4 talcote person dan robert merton fungsionalisme dan modernisasi talcote person adalah tokoh terkemuka dalam sosiologi Amerika pada abad ke-20 dia memperkenalkan ide-ide Weber dan Durkheim kepada mahasiswa Amerika dan menentang sosiologi Amerika untuk berpikir besar untuk melihat nilai dalam analisis teoritis dan empiris skala besar dan sintesis terpadunya pengaruh intelektual person terbukti dalam berbagai cara ini pada saat yang sama perhatian bersosiologi terhadap realites mengidentifikasikan mekanisme sosial yang membantu menjelaskan hasil yang berbeda dalam kejahatan dan ketidaksetaraan pemahaman sistematik masyarakat seperti yang digaris kan oleh person telah dibawa ke arah yang lebih abstrak dalam teori sistem Luqman telkot person yaitu berusaha mengembangkan teori sosiologi yang sangat abstrak dan dapat digeneralisasikan yang dapat diterapkan secara universal mengambusikan pendekatan sistem kemasyarakatan setiap sistem sosial memiliki 4 subsistem utama ditindakan adaptasi misalnya ekonomi pencapaian tujuan misalnya politik integrasi misalnya fungsi hukum atau peraturan latensi atau pemeliharaan pola sosialisasi budaya transmisi nilai dan normal aksi sosial bersifat sukarela aktor diantara berbagai tujuan dan sarana yang dibatasi secara budaya variabel pola orientasi nilai berpola yang menentukan bagaimana masyarakat dan subsistemnya berfungsi universal partikularistik spesifitas difusi prestasi aspirasi netralitas efektivitas orientasi diri kolektif parsen memengaruhi banyak sosiologi termasuk Robert Merton yang mengambil pendekatan jangka menengah terhadap teori sosiologi untuk Merton teori tentang rentang menengah ikatan erat antara hipotetis konseptual dan relatis empiris fungsi manifest konsekuensi yang dimaksudkan dan diakui dari fenomena sosial tertentu fungsi latin konsekuensi yang tidak diinginkan dan yang tidak dikenali dari fenomena sosial tertentu penyimpangan adalah fungsi ketegangan antara tujuan budaya dan sarana yang dilembagakan menuju pencapaian berbagai jenis adaptasi individu terhadap ketegangan budaya atau kelembagaan teori kritis teknologi budaya dan politik ahli teoritis teori kritis menawarkan kritik pedas terhadap budaya masyarakat dan politik kontemporer mereka berpendapat bahwa sementara kita menggunakan akal untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah baru dan teknologi canggih yang meningkatkan kehidupan kita pada saat yang sama kita menggunakan banyak dari ini pengetahuan untuk kontrol sosial dan untuk memajukan dominasi ekonomi politik dan budaya kapitalis ini adalah terlihat misalnya dalam konten suatu dimensi yang menjadi ciri pilihan yang dirayakan di pasar konsumen dan dalam wacana politik bab 6 konflik kekuasaan dan ketergantungan dalam makro masyarakat proses bagian ini telah menyoroti berbagai konstribusi teoritis penting kami kemudian menyoroti tentang milis terhadap pandangan konsekuen atau kekuasaan keseimbangan masyarakat dan model konflik kelompok sebagaimana dijelaskan dalam penafsirannya tentang kekuatan yang relatif tidak terkendali dan terpadu yang dimiliki oleh elit kekuasaan keputusan pembuatan dalam segitiga institusi ekonomi politik dan militer bertujuh pertukaran jaringan pertukaran dan pilihan rasional teori tukar tukar jaringan dan teori pilihan rasional dengan berbagai menggaris menggarisbawahi bahwa kehidupan sosial hanya dapat dipahami dengan mengakui bahwa pertukaran sumber daya mendasari dan mencirikan berbagai hubungan interpersonal kelompok dan organisasi yang merupakan masyarakat bab ini juga memperkenalkan teori aktor jaringan bab delapan simbolis interaksionisme para peneliti ini selalu memanfaatkan wawasan dari Goffman dalam memahami beberapa data pengamatan yang mereka kumpulkan umumnya untuk semua bagaimanapun adalah penekanan pada interpretasi pekerjaan inferensial simbolis yang penting dan struktur ke dalam manusia yaitu interaksi sosial bab sembilan fenomenologi dan etnometodologi fenomenologi berfokus pada realitas sehari-hari dan bagaimana individu mengenali dan mengatur pengalaman sehari-hari mereka ini adalah tradisi yang berhutang budi pada tulisan-tulisan Alfred Schuch dan dilaborasi dari Berger dan Lukman yang menekankan konstruksi sosial dan realitas dan interlasi dialektis yang dinamis antara pengalaman subjektif dan struktur institusional fenomenologi bab sepuluh feminis teori serjana feminis awal seperti Harriet Martineau dan Carlos Pridgnis Gilman mengamati kontradiksi antara kehidupan perempuan dan dunia laki-laki yang mendefinisikan dan membatasi kehidupan perempuan diantara ahli teori kontemporer Dorothy Smith dan Patricia Hill Collins menggarisbawahi bagaimana pengalaman sehari-hari perempuan menantang cara domain untuk mengkategorikan pengetahuan dan mengatur kehidupan institusional gender dan status yang dibedakan secara sosial lainnya tertanam dalam menentukan hubungan kelembagaan bab seblas Mikalif O'Kaunt teori seksualitas tubuh dan kekuasaan Mikalif O'Kaunt menyelaraskan sosiologi dengan banyak cara dimana tubuh dikendalikan secara institusional dalam masyarakat modern diantara sosiolog yang tertarik pada politik sosial Stephen Seidman telah memainkan peran utama untuk membawa teori queer menjadi perhatian para sosiolog pada saat yang sama telah mencoba meningkatkan para akli teori queer yang sebagian besar bukan ilmuwan sosial tentang pentingnya mengenai signifikasi struktural lembaga sosial dalam membentuk pengetahuan dan pengalaman individu atau kelompok bab 12 ras rasisme dan konstruksi keberadaan rasial perbedaan ras dan khususnya perbedaan ekonomi sosial dan budaya yang telah lama tertanam secara historis antar kulit hitam dan kulit putih terus menerus menjadi masalah dalam masyarakat kontemporer perbedaan ini terlihat jelas di US sebuah negara di mana perbudakan melembagakan perpecahan inti dalam hubungan hitam putih dan di Inggris di mana kolonialisme melembagakan keberadaan semua orang yang dijajah oleh kerajaan Inggris selain itu ada banyak ketegangan etnis di seluruh dunia bertanya perpecahan rasial di US sebuah negara yang menekankan kebebasan dan kestaraan yang memiliki salah satu sistem mobilitas dan stratifikasi individu yang paling terbuka secara struktural di dunia berarti bahwa sifat dan dampak perbedaan rasial mengumpulkan banyak hal dari perhatian sosialogis bab 13 reproduksi sosial ketimpangan teori kelas dan budaya Pierre Bourdieu seluruh tulisannya yang produktif fokus menyeluruh Bourdieu adalah pada kestidak setaraan sosial pada stratifikasi di sekolah seni pakaian makanan dan lain-lain dan tentang bagaimana kestidak setaraan diproduksi di berbagai domain kelembagaan dan budaya konseptualisasinya tentang habitus menunjukkan bahwa praktik mikro dikondisikan oleh dan memproduksi struktur makro dan bagaimana struktur makro objektif diinterninasi ke dalam kebiasaan dan di posisi sehari-hari individu bab 14 globalisasi ekonomi dan politik meskipun globalisasi saat ini menarik banyak sosialog dan non-sosialog sama konteks historis geografis yang lebih besar untuk munculnya proses globalisasi ekonomi telah lama menarik bagi akli teori sosialog Immanuel Wallerstein oleh karena itu dalam bab ini pertama-tama kita membahas perspektif sistem dunia modernnya dan kemudian melanjutkan untuk eksplorasi bagaimana sosialog lain mengkonseptualisasikan ekonomi global saat ini bab 15 modernitas kosmopolitanisme dan konsumen global budaya bab ini berlanjut dengan eksplorasi teoritis kita tentang globalisasi dan berdampak terhadap masyarakat kita yang terus berubah pencerahan dan ahli teori modernisasi yang memandang modernitas sebagai mesin kemakmuran ekonomi partisipasi ekonomi politik yang demokratis dan kesetaraan sosial namun para teori tikus perbedaan dalam jangkauan perspektif yang mereka tawarkan seperti apa yang harus dilakukan dengan atau tentang modernitas para para serjana juga mendekankan globalisasi risiko dan perluasan global hak manusia serta keharusan untuk berpikir secara berbeda tentang kewarganegaraan di dunia kosmopolitik terima kasih terima kasih